Jabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI memaparkan strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam pertemuan tim pengendali inflasi daerah dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi Aceh di Ballroom de Pade Hotel selasa 5 November 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk memonitor situasi perkembangan inflasi di Aceh sekaligus menyandingkan data-data pertumbuhan ekonomi, kata Safrizal usai rapat tersebut dilaksanakan. Sebelumnya, dalam rapat tersebut Safrizal mengingatkan kepada seluruh PJ Bupati Wali Kota untuk menjalankan tiga strategi penting dalam menjaga angka inflasi. Pertama, kata Safrizal menjaga ketersediaan bahan pokok dengan cara membangun kerjasama antar daerah agar bisa saling memasok komoditas yang dibutuhkan dari daerah yang berlebih. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kota juga harus menjaga alur distribusi pasokan bahan pokok berjalan dengan lancar. Ketiga, menggelar operasi pasar murah. Sementara itu, dari segi pertumbuhan ekonomi, Safrizal meminta kepala daerah di Aceh untuk membuka kemudahan izin investasi bidang industri. Ia mengatakan lewat industri banyak tenaga kerja Aceh yang bisa tertampung sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh sebab itu, kita harus sinergi bukan hanya antar sesama Pemda, tapi juga instansi vertikal Pungkas Safrizal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!